Hai, teman-teman. Hari ini kita kedatangan dua orang. Di sini ada Restu Mautama. Wess, macam mata nih. Dan satu lagi ada asli cantik, Sania Prati. Hai, Sania. Hai, Restu. Halo. Aduh, maaf nih. Kita karena pandemi nggak bisa ketemu langsung nih, Kang. Ya, kita cuma bisa via virtual aja deh, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan cepat aja sebut nih pandemi. Jadi kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol, bisa ya banyak hal lah kita bisa ngobrol. Nah, kebetulan nih kita ada tugas nih untuk bahas kasus. Kebetulan kan kita dapat kasusnya itu tentang meningkatkan kinerja di Hotel Paris. Nah, di Hotel Paris ini diceritain kan dia bisa dikatakan mirip sama hotel-hotel lain. Yang dari sistem pengolahannya, manajemennya, dan lain-lain. Cuma yang membedakan di sini kan dia bilang masalahnya itu gajinya mereka tuh setara semua. Tapi tingkat kerjanya berbeda. Misalnya, tingkat pekerjaannya ringan nih. Gajinya 1 juta, anggapan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kerjanya berat, misalnya banyak banget ngambil lembur, anggil apa, gajinya tetap juga 1 juta. Nah, itu dah yang masalahnya di sana yang bikin karyawan itu kayak nggak betah, terus banyak yang mengundurkan diri kayak gitu. Nah, terus si Lisa ini, katakanlah CEO-nya ya, si Lisa ini. Dia tuh jengah. Lisa Cruz. Ya, Lisa Cruz nih, dia jengah kan. Dia pengen tuh kayak, ah harus ada yang berubah nih biar hotelnya tetap berjalan kayak gitu. Ya udah lah, mulai lah dia menyusun strategi biar semua pekerja tuh dibayar sesuai dengan tingkat pekerjaannya sama kemampuannya. Nah, alhasil pekerjaannya tuh jadi lebih bisa diselesaikan dengan baik, pekerjaan juga betah, terus penerimaan karyawan juga lebih banyak dibandingkan dengan hotel lain. Jadi kayak gitu sih aku baca. Terus juga di sini dikasih tau juga bahwa kita coba punya sulit pandang lain terhadap ada nggak strategi lain yang bisa digunakan di hotel Paris. Kayak gitu sih. Nah, kalau dari kalian memahami kasusnya kayak gimana? Kita saling diskusi aja sih yang santai aja. Jangan tegang-tegang banget. Oh, kok tegang ya? Kok tegang ya? Jangan. Santai aja. Maksudnya kan kita bahas kasusnya kan sesuai dengan ya pengalaman kita lah kan, ya istilahnya kita-kita kan pernah menikmati kawasan hotel kayak gitu bermalam atau menikmati fasilitasnya kan, ya bisalah kita pake kondok kayak gini. Dari kalian pasti gitu. Kita pengen tau juga lah kan. Oh, disclaimer dulu ya. Disclaimer pertama. Aku belum pernah ke Paris. Sama. Sama. Ya, dia ya tau dari film dan dari Youtube dan dari MotoGP. Bener, bener, bener. Liga Cepak Mola Perancis juga gue suka. Aku prefer Liga Inggris. Iya. Aku Paris tuh inget tanya. Gak begitu tau. Shopping Mall. Paris Van Java aku tau. Ya, itu pernah. Pernah itu. Itu pernah banget loh. Lanjut-lanjut disclaimer apa tadi lagi tuh. Ya, kalau menilai dari apa yang ada di TV atau apa yang ada di media itu kan gak mungkin satu pasien bener ya. Tapi penilaiku ya cuma dari situ tentunya karena belum pernah kesana. Jadi ya emang itu aja caraku untuk menilai Paris itu dimana gitu. Tapi kalau nanya tentang hotel, hotel keseluruhan itu pasti kan setiap daerah itu pasti menggabungkan budayanya dia dengan budaya hotelnya kayak gitu. Kayak di Bali itu gak mungkin di... Mungkin sih memang kalau di Paris itu ada hotel yang kayak Bali yang ada suling lah, ada sosiasul lah. Mungkin aja ada kan. Cuman kan gak banyak kan ya kan. Di sini juga kayaknya gak mungkin ada orang yang mau jauh-jauh ke Bali tau-tau dapetnya itu hotel-hotel Paris. Bener-bener sih, jariknya itu kan hotel yang Balinese gitu lah. Nah, bener-bener. Itu aja disclaimer-nya. Terus Andi yang gimana nih? Terus kan gue yang kayak dibilang sama Sirius itu kan kalau misalnya masih kalau misalnya hotel, apa namanya? Setiap hotel yang ada di setiap daerah itu kan mengikuti budayanya ya. Misalnya kayak di Bali itu misalnya nih kita lihat ya hotel itu kan kamarnya besar-besar ya. Jadi otomatis yang misalnya nih cleaning service-nya kalau ngebersihin kamar itu kan banyak dia luas. Tapi kan kalau misalnya 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 contoh nih kayak di Singapura gitu kan hotel itu kecil-kecil. Jadi cleaning service-nya itu cuman misalnya setiap lantai itu cuman ada satu. Terus di bawah lagi ada satu. Mungkin hotelnya itu kecil mungkin yang dibilang sama si Lisa. Tapi kita nggak tahu nih aslinya hotelnya besar apa kecil. Kalau di Bali kan kayaknya besar-besar kan hotelnya mau hotel-hotel lama gitu kan. Inal itu kan kamar besar-besar, ngebersihin itu pasti harus dua orang gitu. Kalau di luar negeri kan jarang ya hotel hotel besar-besar gitu kayak gitu. Mungkin kita kan nggak tahu nih aslinya. Tapi kan kalau soal gaji kalau misalnya misalnya nih si cleaning service sama si FO gitu disamain gajinya kan ya nggak boleh sih. Kan beda. Sob dasarnya kayak gitu kan beda gitu. Itu sih kalau menurutku. Benar-benar. Aku lanjutin deh yang dari Sania nih. Kan apa namanya. Kalau cleaning service kan istilahnya ya jabatan kan berpisah-pisah itu mempertahankan ini. Tapi kan dia mungkin nggak ada tugas yang berat kayak misalnya harus bekerja sama dengan pihak luar. Ataupun melakukan promosi dengan pihak ketiga kayak gitu. Seperti misalnya. Tapi kok disamain sih gajinya itu misalnya disama ratanya. Misalnya satu juta tuh satu setengah deh untuk semuanya itu. Berarti kan kayak rugi dong aku kerja disini ya gitu. Wajinya segini. Kerjaku berat gitu. Kan nggak betah dong gitu. Jadi kok tes dah tuh orang-orang gitu. Kayak gitu sih aku lihat. Tapi kok masih ada ya sistem kayak gitu ya. Tapi kalau dicari logika deh ya. Logika itu kayaknya nggak mungkin ya seorang manager. Dan anggaplah trading service itu kan kalau dari struktur organisasi itu jangka oke ya. Masih sama sih. Iya. Itu dah. Masih sama. Kasusnya kecung gitu loh kok baca. Kalau ada kasus itu misalnya sama-sama cleaning service. Dia itu seberapapun kerjanya kerja banyak. Kerja dikit. Misalnya kayak dibilang sama Sania tadi. Dia hotelnya kan itu lumayan besar. Dia bisa nyelesaikan lima kamar gitu. Misalnya dalam satu rumah contohnya. Lima kamar ya dapatnya satu juta. Terus ada juga yang ngerjain lima satu kamar. Itu pun kotor. Juga dapat satu juta. Itu masih masuk akal kan. Itu masih ada. Itu satu tingkatan dia. Walaupun tajinya itu sama. Kerjaannya itu beda. Itu kan tergantung dari dininya ya. Karena job desknya juga ada. Tapi aku baca di dini. Di apa namanya Rika ini. Job desknya gak ada kan. Iya. Masih ngawang gitu. Gimana sebenarnya kasusnya ini? Terus juga kan kalau misalnya kita. Misalnya pas aku cari di Google ya hotel Paris tuh kan emang gambarnya bagus-bagus banget. Cuman kan kayak film-film yang pernah aku tonton gitu. Aslinya tuh kayak hotel-hotel di Paris tuh bener-bener kayak diganggang. Terus juga disana tuh gak jarang ada lift gitu loh. Jadi memang masih pake tangga gitu. Kayak jadul gitu loh. Oh retro, retro. Iya loh bener-bener gitu. Iya retro. Di film itu kayak gitu. Kayak jadi gak sesuai ekspetasi gitu loh. Penonton kecewa. Berarti gak ada sistemnya itu kayak gini tuh ya. Kayak hall baru masuk tuh hall besar itu atasnya tuh kayak sistem kayak apa ya tuh bener-bener. Sipsonis gitu ya kayak ada. Tema-tema kerajaan gitu loh. Apa ya hallnya tuh kan isi. Iya kan ada tuh. Biasanya hall-hall kerajaan tuh kayak di Inggris tuh loh. Itu ada kaca-kaca banyak, ada warna-warni kayak gitu. Ada kalidoskop gitu loh. Berarti gak ada gitu disana ya. Tapi tergantung jadinya juga sih. Tergantung hotelnya kan. Tergantung bintang hotelnya juga ya. Nah misalnya kayak kayak gini nih kan kecil nih kamarnya. Terus kayak modal rumah gitu loh hotelnya. Hotel Paris. Bentar, kita lihat yuk. Mungkin jadinya tuh emang yang kerja dikit kali ya. Atau bisa aja manajernya merangkap jadi FO, merangkap jadi apa. Oh hotel Paris. Setelah kita berhubungan dengan baru. Iya ya tapi klasik-klasik gitu ya. Kecil pasti. Pasti lebih kecil daripada yang di foto pastinya. Aku udah dihatin asus inscret. Nah ini kamarnya kayak gini lagi. Kan kecil kan? Mungkin kadangnya. Kecil banget. Kecil ya. Kecil. Berarti apa jangan juga? Apa jangan-jangan? Kenapa? Terus katanya kalau misalnya di Paris tuh kata juga hotelnya tuh banyak kamar mandi di luar gitu loh. Jadi emang harus pintar-pintar banget cari-cari hotel. Kamar mandi di luar? Kayak kos-kosan gitu? Iya. Buset. Kos-kosan di Bali aja udah. Udah. Terus enggak ada liftnya lagi. Misalnya kita lantai lima gitu. Kita pakai tangga naik bau koper gitu loh. Aduh gempor-gempor lah tuh. Makanya. Oh berarti. Ini memang mendikutnya kerja ya? Oh berarti gitu. Mungkin karena misalnya lingkungan kerjanya kayak gitu nih. Jadi apalagi kan misalnya anggapan ini hotel ini kayak punya keluarga kan. Jadi kayak salah-salah kerja. Bisa aja kan. Satu jadi FO. Kakak-kakak dua aja segini. Jadi gajinya sama anaknya. Bapaknya gaji. Lumayan sih. Tapi ya bener sih di kasusnya ini. Dia bilang bahwa oh gajinya kurang. Habis itu. Kan. Kepuasa. Ya anggaplah kepuasaan kerjanya rendah dah. Jadinya dia pengen keluar. Ah gak pengen lah kerja di sini. Kok kayak gini sih sistemnya. Terus. Soalnya juga ya. Yang di film Emily in Paris tuh kayak bener-bener menceritakan tentang kayak gimana sih orang-orang di Paris tuh kerja. Jadi kan mereka tuh kerja di sana tuh mulainya tuh siang gitu loh jam 10 gitu baru masuk kerja. Kalau ini kan jam 8. Yang sebenernya tuh udah kerja. Di sana tuh katanya jam 10, yang 11 tuh baru kerja. Terus kayak kalau bukan dia tuh bukan bener-bener orang asli Perancis tuh sangat di... Sangat-sangat kayak di... Diskriminasi. Gak di anggap bisa kerja gitu loh. Sebenernya di diskriminasi gitu. Buset lah. Kayak gitu. Di sana tuh sistemnya tuh kayak iri-iri gitu loh tipenya. Berat nih. Nah kita balik lagi dah ke kasus. Nah dia bilang kan bahwa kita rubah deh sistemnya sekarang biar pekerja itu sama semua. Misalnya sama dalam arti gini. Seberapa tingkat kerjanya. Jadi itu dia kasih. Jadi kalau semakin tinggi pekerjaannya, semakin tinggi gajinya. Kalau memang rendah, direndahin gajinya. Tapi tetap sih sesuai standar di sana gitu. Standar di Hotel Paris dan sesuai kebijakan. Ya kan ada lembaga hotel lah di sana gitu ya. Jadi setelah kita lihat kan di sini, dia melakukan pertemuan dulu. Memang sih agak sulit gitu. Tapi selama-kelamaan udah disetujui kan. Tapi impact-nya bagus nih. Dia bilang pelamar kerjanya malah makin meningkat di sana 50% lebih bahkan untuk yang melamar. Karena ditahuin bahwa oh mereka tuh dibayar sesuai dengan pekerjaannya mereka. Keren sih gitu. Setelah ada perubahan. Jadi setelah ada perubahan tuh ya makin baik lah Hotel Paris. Keren sih. Perubahannya tuh gajinya mereka di sana tuh per bulan atau per minggu atau dihitung per jam gitu sih? Kalau di Paris tuh, Hotel Paris tuh. Kalau di Hotel Paris itu biasanya per bulan sih kan sesuai dengan. Sesuai dengan hotel. Karena di jelasin secara spesifik kan ya. Cuma kan karena di sini nggak di jelasin secara spesifik ya kita anggap aja kayak lihat kita kerja biasa di Indonesia kan gitu sebulan. Pulangan deh, anggaplah kok. Gaji ya. Terus dikasih fee kalau misalnya kerja yang bagus atau dikasih sama... Lembur gitu misalnya. Ya lembur juga. Yelah. Nah sekarang kan dikasih case nih. Dikasih tantangan. Kalau dari pandangan kita gimana sih? Untuk strategi yang bisa diterapin biar makin baik aja di Hotel Paris. Siapa mau duluan? Gajinya per jam. Kayak di Australia gitu loh kan kalau gaji tuh dia disana per jam. Nah boleh tuh. Tinggi dia. Tinggi dia gajinya. Tergantung itu dia itu kerja part time atau full time? Iya kan? Oh iya. Kalau full time biasanya bulanan. Kalau ini service gitu kan bisa dia dijadikan yang part time. Panggilan, 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 panggilan. Iya. Gak. Bisa part time kalau... Benar-benar. Sebulan lah. Sebulan. Part time. Oke. Berarti yang pertama bayaran per jam. Bisa lah. Tapi di negara-negara barat itu yang part time biasanya yang masih gini ya. Masih sekolah ya. Masih sekolah. Kayak gitu kan kita semangat ya. Kalau yang udah gak di atas tas kita tuh kan kayak oh yaudah deh seberapa aja. Udah keluar jajinya ya. Untuk anak. Kayak gitu kan. Kayak gitu kan gak duk semangat nih mau bayar sekolah apa gitu loh kok. Benar-benar sih. Benar-benar sih nih. Ada ide lain gak lagi ya? Disini kan tidak ada dijelasin gini ya non-financial. Kayaknya bagus tuh non-financial conversation. Kompensasi misalnya diajak. Jalan-jalan lah. Atau dikasih bonusnya itu seperti parcel lah gitu. Atau bikin sun misalnya. Akhir tahun itu dapat ada proyek apa di ininya. Kayak acara ulang tahun ininya. Apa namanya tuh? Hotelnya. Ada acara apalah gitu yang sejenis kekeluargaan itu. Oh gathering. Itu kan ya kayak gitu loh. Atau manggang bareng-bareng lah gitu misalnya. Kayak gitu kan lumayan juga bikin. Bikin gini semangat. Apalagi kalau pasar targetnya itu anak muda. Anak-anak muda itu yang dapat bonus itu apapun bodosnya. Sebenarnya dia senang aja sih Kak. Aku berkaca sama diriku sendiri gitu loh. Apapun dikasih ya senang aja aku gitu. Dikasih syomai gitu senang aku gitu. Iya kan? Iya benar-benar. Bayan lu 10 ribu syomai ya. Senang tuh. Nah keren. Aku sih gitu biasanya. Karena di artikelnya juga gak ada dijelasin bahwa dia itu dapat kompensasi gak langsungnya itu ada apa enggak. Mungkin kan juga gak dijelasin tuh apa ininya dia setelah mereka kayak melakukan pertemuan itu yang membuat hotel gaji mereka disana tuh bagus tuh. Terus apa yang dirubah tuh kan gak dijelasin kan. Maksudnya apa yang dirubah kan kita gak kurang jelas lah gitu loh case-nya yang ini nih. Hotel di Paris nih. Nah terus aku lihat disini ada tambahan sih dikit. Kayak ada gak saran untuk pembayaran kompensasi itu kan. Ya kita bisa pakai itu kan. Part time itu kan. Nah itu bagus tuh. Terus lagi satu sih dia ada ngejelasin kayak gini. Setelah merubah kompensasi itu apa sistem kebijakan itu. Lisa dan ya company-nya disana itu ya lumayan lah turun omsetnya itu. Kurang lebih sekitar 80%. Tapi survei karyawan itu istilahnya moralnya mereka. Aku malah bakin bagus disana. Ada gak kayak pandangan lain tentang ini. Soalnya memang sih kayak omsetnya jeblok tapi karyawannya kayak moralnya bagus. Gak kayak kemarin kan wah pengen keluar aja nih gitu. Itu aja sih. Tapi kayaknya sih omset turun nih karena ya seperti pelanggan. Apalagi pandemi kan seperti banget. Ya penyebab sebenarnya sih kalau menurutku sih karena pandeminya kan. Sektor apapun itu apalagi hotel ya. Hotel siapa-siapa pun yang mau kesadaran pada pandemi kan gitu. Dan pemasukan dari hotel. Ini kan juga gini ya Pak. Itu termasuk negara wisata kan Paris. Orang kan ada luar aja kesana. Kayak Bali gitu kan. Paris terutama di Parisnya sih. Terutama di Parisnya itu termasuk daerah wisata kan. Setahu gue ya. Oke berarti udah cukup cerah sih mengenai oh ternyata hotel ini kayak gini sih gitu. Sebenernya kompensasinya lumayan bobrok gitu ya. Bilangnya kayak gitu. Ya kasarnya. Lumayan bobrok kayak gitu. Terus setelah merubah kebijakan ya bisa dibilang lebih baik lah. Kalau dari aku nih. Dari kalian gimana nih menurut kalian? Ya kalau aku setuju sih juga. Karena kan kalau misalnya sistem kompensasinya di hotelnya tuh enggak bagus gitu loh. Misalnya gajinya tuh enggak sesuai. Mungkin karena mungkin udah karyawan yang kerja di sana tuh udah lama-lama banget ya. Jadi udah kayak kekeluargaan mungkin. Jadinya mereka tuh enggak bisa protes gitu loh. Nah karena sekarang muncul nih yang muda yang memperhatikan kompensasinya mereka tuh enggak sesuai dengan job desknya. Jadinya tambah bagus jadinya untuk hotelnya. Jadi yang muda-muda nih masuk gitu loh ke dalam gini hotelnya. Jadi kan enggak yang monotone gitu. Misalnya biasanya tuh enggak terlalu dibersihin kamarnya. Atau FO-nya tuh kayak sakle. Itu kan kalau yang tua-tua tuh sakle-sakle misalnya. Mas ini yang muda-muda nih yang fresh graduate gitu kan. Oh hello apa kayak gitu. Bagus sih kalau aku situ. Geren-geren. Siap. Rastu gimana? Ya kalau dilihat dari keadaan itu kan hampir dari sudut pandang SDM-nya. Itu kan mulai ada harapan gitu ya. Udah ada caranya tuh. Tapi sebagai gini juga harus diingat juga bahwa dia ada hal yang dibayar dari apa yang udah dicapai di PCSTM-nya tuh. Yaitu kerugiannya tuh 80%. Nah jadi harus tetap juga diimbangi dengan pemasarannya juga bagus. Tetap gimana caranya supaya enggak mikirin karyawan aja gitu. Karyawan memang penting. Tapi hotel pemasukannya satu-satunya ya dari wisatawan asing kan. Dari customer wisatawan yang menginap di sana. Kalau enggak ada gini apa yang menginap di sana ya mau makan apa karyawan kan gitu. Jadi tetap juga harus diperhatiin gitu. Gimana cara ke depannya biar bisa mengganti loss-nya 80%-nya itu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ini nonton apa yang diomongin deh. Jadi makasih banget buat yang nonton. Ya mungkin ini bahasannya sedikit real. Gaya bahasan kita tuh agak sedikit recet sih. Tapi intinya bahwa ya kita pengen nyampein sesuatu dengan cara yang santai gitu. Biar enggak tegang-tegang emat. Biar ya biar kita bisa ngerti lah. Thank you yang restu. Thank you Sania. Yo. Sampai ketemu selanjutnya di podcast lain. Di semester depan, semester depan, semester depan. Ya, siap.